Romantika sebilah pedang jelit 14. Bab 3. Ticingling yang berada di rumah batu. Sebuah rumah batu, sebuah meja batu, dua buah bangku batu, sebuah lemtera, sebuah anglo tembaga, sepoci arak, sebuah cawan kristal, sebuah mangkuk kristal, seorang manusia. Anglo berada di atas meja batu, di atas anglo sedang memasak semangkuk bubur teratai, bau harum semerba memenuhi seluruh ruangan berbatu itu. Si manusia duduk di tepi lentera. Dia mengenakan pakaian serba putih, bersih tidak berdebu, wajahnya pucat, bersih namun selalu membawa minik muka senyum tidak senyum yang dingin menggidikan hati. Di atas lantai berlapiskan sebuah permadani bulu domba yang didatangkan dari negeri Persia. Ticingling dengan mengenakan jubah panjang berwarna putih, bertelanjang kaki, duduk bersila di depan meja batu, duduk di atas permadani berbulu domba dan perlahan-lahan menikmati arak anggurnya yang memenuhi cawan kristal. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang perlahan bergema dari luar pintu, disusul pintu ruangan dibuka dan seorang perempuan berbaju putih bagai sesosok sukna gentayangan berjalan masuk ke dalam ruangan. Ticingling sengaja tidak memandang ke arahnya, dia masih menikmati arak anggurnya dengan santai. Perempuan berbaju putih itu langsung duduk di hadapannya, dia menuang sendiri secawan arak anggur lalu memandang ke arah lelaki di hadapannya dengan tenang. Lama sekali mereka duduk saling berhadapan, saling minum arak tanpa berbincang. Lama, lama kemudian, akhirnya Ticingling mendengarkan kepalanya memandang ke arah perempuan itu. Rupanya kau? Kau sudah datang tentu saja aku, tentu saja aku yang jating tapi seingatku, seharusnya kau sudah datang semenjak setengah jam berselang? Setengah jam berselang semestinya aku sudah duduk di sini, tapi si kura-kura tua itu bukan manusia sederhana, Aku mesti bertindak lebih hati-hati, berputar dulu ke tempat lain sebelum datang kemari, Ticingling menatapnya lekat-lekat. Sejak kau datang kemari dulu, sampai sekarang sudah selisih berapa lama 13 tahun? 13 tahun lewat 9 bulan 7 hari Ticingling segera mengkoreksi, ketika kau datang selamatkan jiwaku, Hari itu adalah bulan 12 tanggal 29, sementara hari ini adalah bulan 10 tanggal 7, kembali ditatapnya perempuan itu lekat-lekat. Terusnya, itu berarti sudah lewat 13 tahun 9 bulan 7 hari, sungguh cepat waktu berlalu, perempuan itu menghela nafas panjang. Dalam 13 tahun ini, nyamankah hidupmu sangat tenang, sahup perempuan itu setelah menghirup seteguk aratnya. Apakah kura-kura tua itu seringkah munculkan diri? Tidak, tapi jauh lebih menakutkan daripada dia muncul di hadapanku, suara perempuan itu kedengaran agak gemetar. Oh yaa bila dia munculkan diri, kau akan tahu kalau dia berada di hadapanmu, tapi kalau tidak muncul, maka setiap waktu setiap saatkah seolah-olah merasa kalau dia berada di sekelilingmu, setelah meneguk secawan arak. Lanjutnya, perasaanku waktu itu seperti berada di tengah hutan lewat, meskipun tidak menjumpai binatang apapun yang berbahaya, namun setiap mengayunkan langkah, kau selalu harus waspada, siap menghadapi terkaman dari binatang buas. Dengan tenang Ti Ching Ling menyuap bubur bunga teratainya, dia pun mengambilkan semangkuk untuk perempuan itu. Kapan janjimu dengan kura-kura tua itu dia bertanya. 20 tahun lebih 1 bulan, 20 tahun lebih 1 bulan dengan termangu Ti Ching Ling mengawasi asap yang mengepul dari kuali, mengapa bukan 20 tahun, mengapa bulan 21 tahun tapi justru 20 tahun lewat 1 bulan. Setelah menyuap lagi sesendok bubur, lanjutnya, mengapa harus dilampaui selama 1 bulan mungkin saja dia merasa lebih asik dengan ditambah 1 bulan? Tidak, pasti ada maksud tertentu, ujar Ti Ching Ling, aku sangat memahami watak kura-kura tua itu, belum pernah dia melakukan pekerjaan yang tidak bermakna, mungkin saja tujuannya agar kita selalu menaruh perasaan sangsi, curiga dan ragu. Moga-moga saja begitu, kata Ti Ching Ling setelah berpikir sejenak, kera kerja kura-kura tua ini selalu lebih aneh ketimbang kera kerja siau gongcu, ilmu silatnya juga sukar ditebak, betul-betul membuat kepala pusing, sudah lama dia tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi. Mengapa justru menaruh perhatian yang berlebihan terhadap Nyo O Ching sebab ayahnya Nyo O Ching, Nyo O Heng adalah satu-satunya sobat kental dia, Ti Ching Ling menerangkan setelah menghirup seteguk arak anggur. Kalau memang ingin membantu Nyo O Ching, kenapa tidak dilakukan terus terang sebab dia tidak berharap Nyo O Ching menjadi seseorang yang tidak punya pendirian dan selalu tergantung pada orang lain, dia ingin Nyo O Ching menjadi Nyo O Heng kedua. Ditatapnya perempuan berbaju putih itu sekejap, kemudian sambil tersenyum kembali Ti Ching Ling melanjutkan, Kalau bukan begini, buat apa dia paksa kau untuk menepati sumpah janjimu selama 20 tahun? Kalau bukan karena begini, kau sudah mati sejak 20 tahun berselang, dia suruh aku menepati sumpahku bertahan selama 20 tahun lebih satu bulan, Bukankah tujuannya agar Nyo O Ching membunuh aku dengan tangannya sendiri? Kata perempuan berbaju putih itu hambar Rasanya memang begitu, mendadak dari balik mata perempuan berbaju putih itu terpancar sebuah perubahan yang tidak terlukis dengan perkataan, semacam merasa benci, denam, murung, kesal, sedih dan perasaan apa boleh buat yang bercampur aduk. Kalau bukan begini, rasanya kau pun sudah mampus sejak 20 tahun berselang sindir perempuan berbaju putih itu sambil tertawa, tertawa dingin. Tapi paling tidak alasannya tidak membunuhku sedikit berbeda dengan alasanmu, di bagian mana yang berbeda dia pasti akan memberi sebuah kesempatan kepada Nyo O Ching, sebuah kesempatan yang benar-benar adil, dia menginginkan Nyo O Ching dengan menggunakan kekuatan sendiri untuk berdual melawanku, setelah tertawa, kembali terusnya, kalau bukan begitu, ketika 13 tahun berselang kau mengingkar janji dengan secara diam-diam datang menolongku, bagaimana mungkin kau bisa lolos dari incaran serta pengamatannya? Karena dia telah memberi sebuah kesempatan yang adil kepada Nyo O Ching untuk berdual, bagaimana dengan kau? Tampaknya kau tidak memberi kesempatan kepada Nyo O Ching untuk berdual secara adil, kata perempuan berbaju putih itu. Ada, di saat duel itu berlangsung, aku pasti akan memberi kesempatan yang adil untuk Nyo O Ching, kata Ti Ching Ling sambil tersenyum, Tapi sebelum duel itu berlangsung, kita harus tergantung pada kemampuan masing-masing, tapi kera kerjamu kelewat keji, kelewat sadis, mula-mula kau hantar putrinya agar bertemu dengannya, agar tumbuh perasaan kasih di antara mereka berdua, Bila rasa kasih sudah tumbuh, perasaan orang akan bertambah lembek, kemudian setiap saat kau berusaha menciptakan ancaman bahaya kepada putrinya, agar dia merasakan tekanan batin yang berat, Ti Ching Ling hanya mendengarkan, sama sekali tidak komentar. Tekanan batin bisa menimbulkan kekosongan pikiran, pikiran yang kosong akan membuatnya sangat tergantung pada orang kepercayaannya, Saat itulah kau akan menyingkirkan orang kepercayaannya satu demi satu, agar dia hidup sendirian lagi, dengan sorot metu yang tajam perempuan berbaju putih itu mengawasinya lekat-lekat, kemudian katanya lagi, bila keadaan ini dibiarkan berkembang terus, maka ketika tiba saatnya untuk berdua, kau pun bisa meraih kemenangan tanpa harus bertarung, Ti Ching Ling balas menatapnya. Apakah kau tidak berharap aku menang? Apakah kau berharap aku kalah serunya? Menghadapi pertanyaan ini, untuk sesaat perempuan berbaju putih itu tidak sanggup menjawab, dia sendiri pun tidak jelas, seharusnya mengharapkan Nyo O Ching menang atau kalah. Tapi sejujurnya, dia memang berharap Nyo O Ching kalah, tapi tidak berharap Nyo O Ching mati. Tampaknya posisi Nyo O Ching saat ini sudah sendiri, apa langkahmu berikut tanya perempuan berbaju putih itu? Langkah berikut tentu saja merupakan langkah terpenting, kata Ti Ching Ling, aku akan membuat pertahanan terakhirnya ikut runtuh. Pertahanan terakhir tanya perempuan berbaju putih, apa pertahanan yang terakhirnya perasaan, hubungan kekeluargaan, perasaan, hubungan kekeluargaan benar, hubungan kekeluargaan, kita bisa manfaatkan putrinya Ho A U Gi, sementara perasaannya tentu kita hadapi dengan orang yang paling dicintai, perasaan bangga terpancar dari balik mata, Ti Ching Ling, sinar penuh kesadilisan. Aku akan mengirim sebuah benda milik perempuan yang paling dicintai kepadanya, bagi seorang pasien, pekerjaan yang paling membuat mereka tidak leluasa adalah kencing dan buang air, apalagi bagi Nyo O Ching yang patah tulang kakinya. Mulai dari pinggang hingga ke bawah tubuhnya dijepit dengan papan kayu, membuat dia sama sekali tidak mampu bergerak, jangan lagi untuk membalikan tubuh. Untung sekali bukan saja pesanggerahan pengobatan Cho An Sin I Ehak memiliki teknik pengobatan yang hebat, pelayanan mereka pun terhitung top. Apalagi untuk seorang tokoh macam Nyo O Ching, tentu saja ada orang khusus yang melayani semua kebutuhannya. Di ujung ranjang dekat dinding terdapat seutas tali, tali itu dihubungkan melalui jendela luar langsung ke ruang istirahat para petugas pesanggerahan, tali itu dihubungkan pula dengan sebuah keleningan. Bila pasien butuh pelayanan, cukup menarik tali itu maka petugas segera akan muncul lu untuk memberikan pelayanannya. Baru saja Nyo O Ching akan menarik tali, seorang gadis cantik sudah muncul di dalam ruangan sambil bertanya, Ong ya, ada urusan apa aku merasa ruangan ini sumpek, bisa kau buka daun jendela di sebelah sana tentu saja, jawab gadis itu cepat. Tidak lama sepeninggal gadis itu, Nyo O Ching menarik napas panjang kemudian berbisik, sekarang kau boleh masuk, sudah seharian aku menunggu kedatanganmu, padahal suasana waktu itu hening, tiada suara langkah, tiada suara ketukan pintu, dari mana dia tahu kalau ada orang yang datang? Pintu segera dibuka, kemudian terdengar seseorang berkata, dari mana kau tahu kalau aku sudah datang? Sebab bubur kedele buatan nona hitam selalu harum dan sedap, oha, rupanya ayah sudah mengendus baunya seru hoa ugi sambil menghampiri pembaringan, pagi tadi sehabis membeli bubur, aku masih ada sedikit urusan maka baru sekarang datang kemari, tidak apa-apa, sahut Nyo O Ching sambil membuka matanya dan memandang dia sekejap. Ayah mau mencicipinya semangkuk baik, bubur kedele buatan nona hitam ini pasti istimewa rasanya, ketika mengecapkan kata istimewa, Nyo O Ching seakan sengaja menandaskannya. Tapi hoa ugi seperti tidak menyadari akan hal itu, dengan riangnya dia mengambil semangkuk bubur kemudian dihidangkan di depan Nyo O Ching. Mau aku suapi tidak usah, biar aku sendiri. Kalau tiduran terus, tulangku bisa kaku semua, Nyo O Ching mencoba setengah terduduk, lalu sambil menerima mangkuk bubur dari tangan hoa ugi, katanya lagi, HMM, baunya memang harum, tidak heran kalau dagangannya lari sekali, tiap kali ke sana, semua mejanya nyaris di tempat tiblasan orang tamu, hoa ugi tampak mengernyitkan alis matanya, tapi Nyo O Ching berlagak tidak melihat, dia hanya mengawasi bubur dalam genggamannya dengan termangu. Cepat diminum, mumpung masih hangat, bujuk hoa ugi lagi. Baik, dengan penuh riang gembira Nyo O Ching menyuapi bubur itu dan menghabiskan isi mangkuknya. Ugi mendadak Nyo O Ching berseru, tiba-tiba aku teringat akan satu hal, boleh minta tolong kepadamu tentu saja, urusan apa malam ini aku belum minum obat, maukah kau pergi mengambilkan untukku? Aku segera pergi, sebelum meninggalkan pintu ruangan, kembali hoa ugi berpesan, kau harus minum bubur itu sampai habis, jangan khawatir, sewaktu kau datang nanti, tanggung tidak setetes pun yang ketinggalan, sahup Nyo O Ching sambil tertawa. Tapi begitu hoa ugi lenyap dari pandangan, senyuman yang semula menghiasi wajah Nyo O Ching pun seketika lenyap tidak berbekas, dengan pandangan serius diawasinya bubur itu. Angin malam di awal musim dingin terasa menggigilkan tubuh. Mendadak Nyo O Ching menekan perutnya kuat-kuat, kemudian dia pentang mulutnya dan menyemburkan semua isi perutnya keluar jendela, segulung cairan yang ternyata bubur yang baru ditegutnya, segera menyembur ke arah kebun. Berbareng dengan perbuatannya itu, mangkuk di tangan kanannya segera dilontarkan keluar jendela, seakan terdapat sepasang tangan tidak berwujud yang menjunggih mangkuk itu, benda tadi meluncur persis di samping semburan buburnya tadi. Dari balik pepohonan tampak seakan ada sesosok bayangan manusia menyambut mangkuk itu dan menuang seluruh sisa bubur ke tanah kemudian melempar balik mangkuk kosong itu ke dalam ruangan. Baru saja Nyo O Ching menyambut kembali mangkuk kosongnya, dari luar sudah terdengar seseorang mengetuk pintu. Masuk Ho A U Gi muncul di dalam ruangan, begitu masuk, matanya seakan melirik dulu ke arah mangkuk kosong. Di tangan Nyo O Ching, setelah itu sambil tertawa baru ujarnya, menurut mereka, bila kau tidak bisa tidur malam nanti, obat itu baru diminum, kalau tidak, tidak usah oya, tapi aku rasa malam ini tidurku pasti sangat nyenyak, apalagi setelah menghabiskan semangkuk bubur, bicara sampai di situ tiba-tiba Nyo O Ching mulai menggeliat dan matanya tampak sangat mengantuk. Kenapa tiba-tiba kau mengantuk kembali Ho A U Gi menegur? Mungkin lantaran capek kalau begitu cepat tidurlah, Ho A U Gi membantunya berbaring lalu dengan nadari yang bisiknya, besok, kau ingin aku bawakan apa besok? Bawakan bunga saja, kelopak matanya Nyo O Ching terlihat bertambah berat. Baik, hari itu tanggal 15, persis bulan sedang purnama. Cahaya rembulan yang lembut bagai belayan tangan seorang gadis yang sedang mengelus wajah Nyo O Ching. Semenjak Ho A U Gi meninggalkan tempat itu, dia tertidur terus tanpa bergerak sedikitpun. Daun jendela masih dibiarkan terbuka, di tengah hembusan angin malam yang sejuk terlihat sesosok bayangan manusia berkelebat lewat. Sesosok bayangan tubuh yang ramping, lembut tapi cekatan. Bayangan itu melesat masuk ke dalam ruangan melalui jendela yang terbuka, dia mengenakan baju Yah yang ia berwarna hitam pekat, berdiri di depan pembaringan bagai sukma gentayangan, dari balik sorot matanya yang bening terpancar hawa pembunuhan yang tebal. Ketika Nyo O Ching menggerakkan tangannya, dengan cepat bayangan hitam itu menempekan tubuhnya rapat-rapat di atas dinding, mengawasi gerak-gerik lelaki itu sambil menahan napas. Agaknya dalam tidurnya Nyo O Ching merasa kedinginan, sebab tangannya yang bergerak hanya menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, dia sama sekali tidak mendusin, apalagi mengetahui kalau ada orang sedang menghampirinya bahkan dengan membawa hawa nafsu membunuh. Perlahan-lahan orang berbaju hitam itu menghembuskan napas panjang, sekali lagi dia bergerak menghampiri ranjang, sorot matanya yang penuh nafsu membunuh mengawasi Nyo O Ching tanpa berkedip. Tangannya mulai diayunkan ke tengah udara, tampak jelas sebilah pedang pendek sudah terhunus keluar. Sebilah pedang dengan pita merah digagangnya, sebilah pedang milik seorang wanita. Meta pedang yang memancarkan sinar kehijauan, ibarat sorot metu setan iblis yang menyeramkan. Angin malam berhembus makin dingin, hawa pedang terasa semakin menggidikan hati. Sorot meti manusia berbaju hitam itu kembali memancarkan hawa pembunuhan yang dingin membeku. Mendadak. Keriling pedang pendek itu sudah dihujamkan ke bawah, menembusi selimut dan menusuk ketubuh Nyo O Ching. Keraat ketika pedang itu menembusi tubuh, bergema suara yang aneh. Suara itu mirip suara senjata rahasia yang menembusi balok kayu, suara benturan yang tidak semestinya bergema pada keadaan seperti ini. Dengan perasaan tercengang orang berbaju hitam itu menatap ke arah Nyo O Ching, tampak lelaki itu sudah membuka matanya kembali, bahkan sedang mengawasinya sambil tertawa, tidak nampak penderitaan yang melintas di wajahnya karena tertusuk pedang. Manusia berbaju hitam itu mengernyitkan dahinya, baru saja akan mencabut pedangnya, sekonyong-konyong Nyo O Ching berkata, jangan keras-keras, kau bisa merobek selimutku. Ternyata Nyo O Ching membantu orang berbaju hitam itu untuk mencabut keluar pedangnya. Di ujung pedang tidak nampak node darah, dengan terperangah orang berbaju hitam itu mengawasi ke arah lawannya. Sasaran yang kau tusuk tadi adalah jalan darah San Mahiat di lambungku, ujarnya O Ching kemudian, bila jalan darah ini sampai tertusuk, maka sama seperti tertusuk tepat di jantung, aku pasti akan mampus seketika, bukan begitu memangnya kau sudah menguasai ilmu mengalihkan posisi jalan darah tanya orang berbaju hitam itu keheranan. Sebenarnya aku ingin mempelajari ilmu tersebut, sayang hingga hari ini aku belum berhasil menemukan kitab rahasianya, tapi tusukanku tadi, perasaan tercengang semakin terpancar dari wajah orang itu. Kau merasa heran bukan, kenapa aku belum mati walaupun jalan darah San Mahiatku sudah tertusuk? Tanya Nyo O Ching sambil tertawa. Orang berbaju hitam itu mengangguk, dia mengawasi lubang di atas selimut itu tanpa berkedip. Bila keheranan, kenapa tidak kau periksa sendiri? Singkap selimut itu, kau akan menjadi jelas dengan sendirinya, orang berbaju hitam itu sudah menggerakkan tangannya tapi dengan cepat ditarik kembali, seakan takut dibalik selimut ada ular berbisanya, dia mundur selangkah kemudian menyingkap selimut itu dengan ujung pedang. Begitu selimut tersingkap, orang berbaju hitam itu makin terperangah. Ternyata bagian tubuh Nyo O Ching sebatas dada ke bawah sama sekali tidak tampak, begitu selimut terbuka maka terlihatlah sebatang kayu balok tergeletak di situ, sementara tubuh bagian perut dan kakinya Nyo O Ching tidak terlihat. Bagaimana mungkin bisa begini? Kemana larinya separuh badan lelaki itu? Tanpa separuh bagian tubuhnya, mana mungkin ia bisa hidup? Tiba-tiba Nyo O Ching tertawa tergelak. Apa yang terlihat di depan mata belum tentu semuanya benar, mengerti kata-kata ini ujarnya. Tapi tubuh bagian bawahmu suara orang berbaju hitam itu mulai gemetar. Kenapa kau tidak berjongkok untuk melihat bagian bawah ranjang ini? Katanya Nyo O Ching sambil menudin ke bawah. Orang itu sedikit agak ragu, tapi akhirnya dia berjongkok juga. Apa yang kemudian terlihat membuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Nyo O Ching ikut tertawa, kedua orang itu tertawa amat keras, seakan sedang amat gembira. Ternyata separuh tubuh Nyo O Ching yang tidak terlihat itu berada di bawah ranjang. Separuh tubuh bagian atas tetap di atas ranjang, sedang separuh tubuh bagian bawah berada di bawah ranjang, tidak heran kalau tubuhnya sama sekali tidak nampak. Nyo O Ching memang tidak malu disebut Nyo O Ching. Akhirnya orang berbaju hitam itu berseru. Nyo O Ching tidak bicara apa-apa, dia hanya menghela nafas panjang. Orang berbaju hitam itu masih tertawa. Dia sangat kagum atas kecerdikan Nyo O Ching, tidak disangka dengan care yang unik. Dia berhasil menghindari usaha pembunuhan yang dilakukan orang. Kini Nyo O Ching sudah duduk kembali di atas ranjang, duduk bersila di ujung pembaringan. Menyaksikan gerakan yang dilakukan Nyo O Ching, orang berbaju hitam itu segera menghentikan gelap tertawanya, dengan pandangan terkejut dia awasi sepasang kaki lawan tanpa berkedip. Bu, bukankah kakimu sudah terluka? Bukankah kakimu diikat dengan papan? Kenapa bisa bergerak bebas sekarang? Orang tanyanya, orang mengira tulangku masih patah, padahal pada hari keempat setelah diobati, kakiku sudah sama sekali sembuh, bahkan secara diam-diam aku sudah mulai melatih kembali kekuatan kakiku ini, tidaknya Nyo O Ching pun berhasil kau kelabui tentu saja, sebab sesuai dengan metode penyembuhannya, paling tidak butuh seratus hari untuk pulih kembali seperti sedia kalah, tampaknya tidak ada yang mengira kalau kau sudah sembuh secepat itu, bukan sembuh lebih cepat, melainkan luka di kakiku memang tidak terlampau parah. Masa Chuan Hang Xin tidak bisa melihat serius tidaknya lukamudi atau tidak membelah tulang kakiku, dari mana bisa tahu kalau lukaku parah atau tidak Nyo O Ching tertawa, makanya jangan terlalu percaya dengan apa yang terlihat di depan mata, sebab tidak ada yang tahu bagaimana keadaan di dalam yang sebenarnya. Aku pasti akan mengingat terus perkataanmu ini tiba-tiba orang berbaju hitam itu tertawa dingin, aku pun perlu memberitahukan satu hal kepadamu, bila ada orang ingin membokongmu, janganlah banyak bicara dengannya, apalagi kalau sampai membiarkan dia tahu akan rahasiamu, pedangnya digetarkan dan seketika menciptakan tujuh kuntum bunga pedang yang menyebar keempat penjuru dan mengancam tujuh buah jalan darah kematian di tubuh Nyo O Ching. Menghadapi datangnya ancaman, Nyo O Ching sama sekali tidak bergerak. Tidak berhenti sampai di situ, kembali orang berbaju hitam itu memutar tubuhnya bagai gang singan, semakin berputar semakin cepat, bahkan menimbulkan suara pekihkan yang amat menusuk pendengaran. Rupanya dibalik suara pekihkan yang dipancarkan melalui perputaran tubuhnya itu, terkandung gelombang suara pembunuh yang amat menakutkan. Ilmu gelombang suara pembunuh manusia termasuk salah satu ilmu andalan kaum ninja dari negeri Hausyang. Di saat suara pekihkan itu mulai mendengung, Nyo O Ching telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi gendang telinga, tidak aheran bila ilmu gelombang suara pembunuh ini sama sekali tidak berpengaruh terhadapnya. Di saat kertas-kertas daun jendela mulai retak kemudian hancur berkeping, dari tengah pusaran yang kencang mendadak berkelebat keluar berapa titik cahaya tajam berwarna hijau tua. Di bawah cahaya bintang yang redup, sinar hijau itu sangat lemah dan tidak mencolok, sekalipun diperhatikan dengan seksama pun tidak gampang untuk menjumpainya, apalagi bagi Nyo O Ching dalam keadaan begitu. Cahaya tajam berkelebat lalu lenyap, biasanya, hilangnya cahaya menandakan sebuah kematian. Itulah cahaya pembunuh, sebuah ilmu ninja yang menakutkan dari negeri Hausyang. Yang mematikan dari cahaya pembunuh bukan terletak pada sinarnya, melainkan pada senjata rahasia yang dilancarkan berbareng kilauan cahaya itu. Tatkala kau menyadari ada cahaya berkelebat lewat, biasanya senjata rahasia sudah menghujam ke dalam tubuhmu, menanti kau merasakan datangnya hawa kematian, cahaya itu pun hilang lenyap tidak berbekas. Nyo O Ching bukan jagoan kemarin sore, begitu cahaya tersebut berkelebat, dia sudah menyambar kain selimutnya untuk menghadang di depan tubuh. Cahaya tajam telah lenyap, senjata rahasia pun sudah musnah dibalik tebalnya kain selimut. Dengan lenyapnya cahaya hijau itu, pusaran tubuh pun ikut berhenti, untuk kesetian kalinya orang berbaju hitam itu memandang lawannya dengan perasaan terkesiap. Nyo O Ching sendiri seharusnya gembira karena berhasil mematahkan ilmu mematikan yang diandalkan kaum ninja, tapi dia sama sekali tidak nampak senang, bahkan mimik muka yang tidak seharusnya tampil di wajahnya, kini terlintas di atas wajahnya. Mimik muka itu penuh dengan perasaan murung, sedih, ketidakberdayaan dan masgul. Sepasang matanya seakan berkaca-kaca, menahan air matu yang nyaris jatuh berlinang. Nyo O Ching yang di hari biasa selalu tampil tegar dan penuh wibawa, saat ini hanya duduk mematung bagaikan sebuah harca tanah liat. Belum pernah terlintas dalam benaku untuk membunuhmu, ujar Nyo O Ching sedih. Tapi aku, aku harus membunuhmu nada suara orang berbaju hitam itu pun kedengaran amat pedih. Aku tahu, Nyo O Ching manggut-manggut, sebab sejak lahir di dunia ini, kau sudah ditakdirkan untuk memainkan peranan ini. Peranan apa? memerankan seseorang yang harus membunuhku, wajib membunuhku tapi tidak tega untuk melakukannya, ujar Nyo O Ching sambil menatapnya tajam. Karena kau memang tidak pernah berpikir ingin membunuh aku, sekilas perasaan sedih melintas di wajah orang berbaju hitam itu, tubuhnya mulai gemetar keras. Kena, kenapa aku tidak ingin membunuhmu buat apa aku mesti menerangkannya lebih jauh katanya O Ching sambil menghela nafas panjang, padahal kau pun sudah tahu kalau aku telah mengetahui identitasmu, buat apa mesti bertanya lagi siapakah dia sebenarnya? Permulaan musim dingin, rembulan bersinar terang, bintang bertaburan di angkasa, tapi aneh. Dalam cuaca seindah ini mengapa suasananya justru memedihkan hati? Siapakah aku sepasang met orang berbaju hitam itu mulai kabur? Aku tahu, sudah sejak dulu aku tahu siapakah kau, katanya O Ching makin sedih. Katakanlah, siapakah aku? Sebenarnya siapakah aku Ho A U Gi? Suara Nyo O Ching berubah sangat tenang, kau adalah putri kesayanganku, Ho A U Gi. Bap 4. Perasaan kasih dari Ho A U Gi. Suasana di luar jemela sangat tenang, sedemikian tenangnya hingga suara serangga yang seharusnya mulai berbunyi, saat ini seolah ikut bungkam, ikut menikmati keheningan yang mencekam. Tubuh orang berbaju hitam yang semula gemetar, kini sudah mulai tenang kembali, pancaran sinar matanya pun tidak seemosi tadi. Benar, aku adalah Ho A U Gi. Dia melepaskan kain penutup wajahnya dan memperlihatkan raut mukanya yang cantik. Dengan metu yang sebab merah, Ho A U Gi mengawasi Nyo O Ching lekat-lekat, kemudian dengan suara yang aneh hujarnya, rupanya kau sudah tahu identitasku yang sebenarnya sejak bertemu pertama kali dulu di rumah kayu kecil, benar, mengapa kau tidak membongkar kedokku? Apa gunanya membongkar kedokmu? Bila kau gagal, tentu ada orang lain yang akan menggantikan posisimu, bila rencana yang satu gagal tentu akan muncul rencana yang lain, setelah menghela nafas. Lanjutnya, demi melaksanakan tugas ini, berapa banyak sudah yang menjadi korban? Kenapa aku harus mengorbankan pula dirimu? Meski ucapan tersebut tidak sampai diutarakan Nyo O Ching, tapi dia percaya gadis tersebut tentu mengerti. Kalau sudah mengetahui identitasku, apakah kau tidak khawatir aku akan membunuhmu? Kalau belum tiba saatnya, tidak nanti kau akan turun tangan, apalagi tujuan utama dari T. Ching Ling dengan menempatkan dirimu di sisiku bukan lantaran ingin membunuhku. Lalu karena apa dia berharap agar perasaan hatiku jadi lembek, agar tumbuh perasaan kasihku kepadamu, ujarnya O Ching sambil tertawa getir. Tapi sejak awalkah sudah mengetahui identitasku, berarti rencananya sudah gagal semenjak dulu, tidak, dia tidak gagal, tidak gagal. Kenapa dia tidak gagal? Tanya Hoa Ugi. Meskipun kau bukan putri kandungku, namun raut wajahmu mirip sekali dengannya, dia yang dimaksud adalah lusyok bun. Setiap kali berjumpa denganmu, aku pun teringat akan dirinya, lebih banyak memandangmu sama seperti lebih banyak merindukan dirinya, semakin merindukan dia, perasaanku makin kalut, karena semakin kalut maka hatiku pun semakin tersiksa, dengan termangu Hoa Ugi mengawasi lelaki di hadapannya, orang ini adalah target yang harus dibunuh, tapi sekarang dia sadar ternyata dia tidak sanggup untuk melakukannya. Kendatipun dia bukan putri kandungnya, juga bukan orang yang dirindukan olehnya, mengapa dia tidak tega untuk turun tangan? Yee-a-a, kenapa? Hoa Ugi sendiri pun tidak tahu, dia sendiri pun tidak sanggup menjawab pertanyaan ini, apakah lantaran dia sudah jatuh hati kepada lelaki itu? Atau perasaan hatinya sudah tersentuh, sudah dibuat ternyuh oleh sikap lelaki itu? Cinta tumbuh karena pergaulan yang rutin, ternyata ungkapan ini memang tidak keliru. Mereka berdua boleh dibilang selalu bersuah tiap hari, tidak bisa dijamin tidak ada perasaan cinta atau sayang yang tumbuh di antara mereka berdua, apalagi urusan ini menyangkut urusan antara lelaki dan wanita, siapa yang bisa menjamin, siapa yang bisa menduga kalau hal ini tidak mungkin terjadi? Tahun ini Nyo O Ching sudah berusia 48 tahun, sementara Hoa Ugi baru 20 tahunan, biarpun selisya usia mereka berdua sangat banyak, bukan berarti tiada cinta yang bisa tumbuh dalam hati mereka berdua. Hoa Ugi mulai termangu, dengan sorot metu yang memancarkan rasa cinta, rasa sayang, dia mulai mengawasi wajah lelaki itu. Nyo O Ching berusaha menghindar dari pandangan mesra itu, buru-buru dia membuang pandangan matanya keluar jendela. Rupanya hari ini kau mendapat perintah untuk membunuhku, dia berkata, benar, kau gagal dalam melaksanakan tugas, bagaimana pertanggungan jawabmu nanti aku tidak perlu memberikan pertanggungan jawab, kenapa seperti yang kau ungkap tadi, bila aku gagal, akan muncul orang lain untuk melanjutkan tugasku, kini pancaran sinar matanya sudah tidak selembut tadi lagi, gerakan pembunuhan yang datang gelombang demi gelombang, apakah tidak membuatmu ketakutan takut? jawab Nyo O Ching, tapi apa yang bisa ku perbuat? apakah kau tidak berusaha untuk pergi mencarinya? siapa dia? perkumpulan Ching Leong Hwee atau Tee Ching Ling semua perencanaan dan semua perbuatan diatur dan diperintahkan oleh Tee Ching Ling, ujar Hoa Ugi, asal kau berhasil menemukan Tee Ching Ling maka semua persoalan dapat segera diselesaikan, aku rasa persoalan yang sebenarnya tidak sesederhana apa yang kau bayangkan. menurut apa yang ku ketahui, untuk mendukung rencana dari Tee Ching Ling ini, pihak perkumpulan Ching Leong Hwee hanya mengutus dua orang tongcu, ini membuktikan kalau perkumpulan Ching Leong Hwee sebenarnya tidak bermaksud untuk menghadapi dirimu, nada suara Hoa Ugi kedengaran makin lembut dan menawan hati, aku bersedia membantumu untuk menemukan Tee Ching Ling, akhirnya Nyo O Ching berpaling, menatap wajahnya. Mengapa kau harus berbuat begini? Tindakan yang kau lakukan bisa mendatangkan nasib tragis untukmu, tahukah kau bahwa perbuatan semacam ini tidak boleh kau lakukan serunya? Tentu saja Hoa Ugi tahu, bahkan mengetahui dengan amat jelas. Akhir bagi seseorang yang berani menghianati perkumpulan Ching Leong Hwee biasanya merupakan akhir yang tragis, semacam kematian yang amat mengenaskan. Gadis itu mulai tertawa, sekulung senyuman yang penuh dengan perasaan apa boleh buat. Masa kau belum pernah melakukan sesuatu perbuatan yang jelas tahu kalau itu tidak boleh dilakukan? Dia balik bertanya. Nyo O Ching segera terbungkam. Tentu saja dia pernah melakukannya. Bukan saja pernah, sekarang pun sedang dia lakukan dan di kemudian hari pun tetap akan dia lakukan. Ada sementara persoalan, walaupun kau tahu tidak patut dilakukan, tapi kau tetap dekat untuk melakukannya, sebab terkadang diri sendiri pun tidak sanggup untuk mengendalikannya. Ada sementara persoalan, seakan mempunyai daya tarik yang sukar dilawan, perasaan kasih termasuk salah satu di antaranya, ada pula sementara persoalan yang mau tidak mau harus kau lakukan, karena kau sudah didesak oleh keadaan, kau sudah terjepit sehingga ingin menghindar pun tidak mungkin bisa dihindari. Masa kau masih belum tahu mengapa aku berbuat begini dari balik pandangan? Maitu Hoa Ugi seakan terpancar nada teguran. Nyo Ching masih tetap membungkam. Tentu saja dia sangat paham dengan niat gadis itu, tapi bagaimana mungkin dia dapat menerimanya? Sebagai seorang lelaki dewasa tentu saja Nyo Ching mengerti apa sebabnya gadis itu berbuat begini, dia pun sangat memahami perasaan hatinya. Orang tua adalah manusia, orang muda juga manusia, orang jahat manusia, orang baik pun manusia. Selama dia adalah manusia maka dia mempunyai hak untuk mencintai orang lain. Perasaan terharu, terima kasih terpancar dari balik matunya O Ching, namun terselip juga perasaan sedih dan ketidakberdayaan. Aku mengerti maksudmu, aku pun mengerti mengapa kau berbuat begini, katanya O Ching, tapi sayang, tapi sayang perjumpaan kita terlalu lambat, tapi sayang perjumpaan kita terlalu lambat dari dulu hingga sekarang, entah berapa banyak manusia yang pernah mengucapkan perkataan itu, entah berapa banyak manusia yang pernah mendengar perkataan itu. Tapi kecuali kau sendiri pernah mengucapkan, kau sendiri pernah mendengarnya, tidak nanti kau bisa meresapi betapa pedih dan tersayatnya perasaan hatimu waktu itu. Mengawasinya O Ching yang penuh ketidakberdayaan, mendengar ucapan yang begitu memilukan hati, Ho A U Gi hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan, pikirannya kosong, perasaannya hampa. Perlahan-lahan dia menundukkan kepalanya, mengawasi bayangan tubuh sendiri, dalam keadaan. Seperti ini Ho A U Gi tidak tahu apa yang mesti diperbuat, tidak tahu apa yang meski diucapkan. Aneh, kenapa kabut ini datang secara aneh mendadak terdengarnya O Ching berseru sambil mengamati kabut tipis yang mulai menyelimuti ruangan mereka. Kabut mendadak Ho A U Gi tersentak kaget, menyaksikan kabut tipis yang mulai mengalir masuk ke dalam ruangan, paras mukanya berubah hebat, serunya tertahan, kabut itu beracun, cepat tutup pernapasan belum selesai berkata, gadis itu sudah menerjang ke depan Nyo O Ching. Saat itu paras muka Nyo O Ching telah berubah, berubah bukan lantaran dalam kabut mengandung racun, wajahnya berubah karena melihat Ho A U Gi menubruk ke arahnya. Jangan mendekat, berbahaya segera jeritnya. Begitu berteriak, dia pun melompat ke depan dan menubruk ke arah gadis itu. Menyaksikan Nyo O Ching menubruk ke arahnya, sekulung senyuman manis segera menghiasi ujung bibir Ho A U Gi, tapi sayang belum selesai senyuman itu berkembang, tubuhnya sudah menjadi kaku. Saat itulah Nyo O Ching sudah tiba di sisi tubuhnya, menyambar pinggangnya dan memeluk tubuhnya yang mulai roboh terjungkal. Ketika kabur tipis mulai mengalir masuk ke dalam ruangan, ketika Ho A U Gi berteriak memberi peringatan, tiba-tiba Nyo O Ching menyaksikan berkelebatnya dua titik cahaya hitam dan merah dari luar jendela, tapi ketika dia berusaha menarik untuk Ho A U Gi untuk menghindari serangan tersebut, sayang kedua titik cahaya tadi sudah menghujam masuk melalui punggungnya. Kini Nyo O Ching hanya bisa memeluk tubuh Ho A U Gi yang terkulai lemas. Kabut itu beracun gadis itu masih berusaha memperingatkan dengan suara yang lemah. Aku tahu, jawabnya Nyo O Ching lembut, permainan busuk macam itu tidak nanti bisa mengelabungi aku, tidak nanti bisa meracuni aku, ku, ku kira kau tidak tahu, bisik Ho A U Gi semakin lemah, pancaran sinar matanya bertambah lembut dan mesrah. Loke Sian, Tu Bu Heng, Un Ho E, mereka semua tewas oleh kabut tersebut, justru yang aku khawatirkan adalah kau, mereka pun tahu, kabut beracun semacam ini tidak nanti bisa membunuhku, senjata sesungguhnya yang mematikan adalah sepasang cingjin ciam, panah kekasih, berwarna hitam dan merah di balik kabut itu. Yang hitam bagaikan sepasang metuk kekasih, yang merah bagaikan darah kekasih. Cingjin, cingjin ciam, panah kekasih gadis itu mulai tertawa, tapi tertawa semacam ini jauh lebih memedihkan hati, jauh lebih menyayat hati ketimbang kematian itu sendiri. Tidak mungkin aku, tidak mungkin aku menjadi kekasihmu lagi, tapi aku, aku dapat merasakan bagaimana disayang seorang, seorang kekasih, suara Ho A U Gi semakin lirih, kini aku, aku sudah puas, puas sekali, dia berpaling, memandang keluar jendela sana. Apa yang sedang dia lihat? Di luar jendela hanya ada kegelapan? Apakah dia masih berharap bisa melihat cahaya matahari di hari esok? Tapi, sekalipun bisa melihat, apa gunanya? Pergilah, kembali Ho A U Gi berbisik, aku sadar, tidak mungkin lagi aku tetap hidup, kau, kau tidak usah menemani aku, tidak, aku harus menemanimu, menungguimu hingga semibu kembali, bisiknya O Ching sambil menggenggam tangannya rat-rat, aku tahu, kau pasti akan hidup terus. Ho A U Gi menggeleng, menggeleng sambil tertawa pedih. Bila seseorang sudah kehilangan keyakinan untuk hidup terus, siapa yang bisa selamatkan dirinya? Bila kau benar-benar mati, maka kau telah menyakiti hatiku, bisiknya. Kenapa karena? Karena aku sudah siap meminangmu, aku sudah siap mengawinimu, wajah Ho A U Gi yang pucat terlintas warna semu merah karena jengah. Sungguh bisiknya. Tentu saja sungguh tegasnya O Ching sambil berusaha menahan air matanya agar tidak mengalir, setiap saat kita bisa menikah, lagi-lagi sebuah perkataan bohong yang selamanya tidak mungkin bisa terwujud. Pipi Ho A U Gi semakin memerah, sorot matanya pun seakan memancarkan bara api asmara yang kuat. Aku selalu berharap bisa menikmati suasana seperti hari ini, dia mulai memejamkan sepasang matanya, pergilah, kau cepat pergi, kenapa aku harus pergi? Karena aku, aku tidak ingin kau menyaksikan saat kematianku, sekujur tubuhnya mulai mengejang, maka kau harus pergi, tidak, aku tidak akan pergi, aku tidak bakal pergi teriak Nyo O Ching tiba-tiba. Dengan penuh keharuan dia genggam sepasang tangannya, dia seakan khawatir gadis itu meninggalkan dirinya secara tiba-tiba. Sekalipun kau harus mati, kau harus mati dalam pelukanku, Nyo O Ching tidak kuasa membendung air matanya lagi, butiran air matu meleleh membasai pipinya, menetes ke bawah, membasai matu gadis itu. Tapi Ho A U Gi tidak berkedip lagi, dia tidak sanggup membuka matanya kembali, namun ketika air matu membasai matanya, tiba-tiba sekulung senyuman yang tenang, penuh rasa puas tersungging di ujung bibirnya. Maut datang bagaikan sambaran kilat. Gadis itu tidak sanggup melawan datangnya maut. Memang tidak seorang pun bisa melawan datangnya maut. Lilin sudah padam, air matu belum juga mengering. Nyo O Ching masih memeluk tubuh Ho A U Gi erat-erat, sementara air matu meleleh terus bagaikan bendungan yang jebol. Fajar sudah mulai menyingsing di ufuk timur, malam yang gelap akhirnya berlalu. Kini Lilin sudah lumer, air matu pun sudah mengering. Bekas air matu sudah tidak nampak lagi tapi bekas noda darah masih meninggalkan jejaknya, noda yang hanya bisa dicuci bersih dengan air matu darah. Gigitan dibalas gigitan, darah dibalas darah, selama ini Nyo O Ching selalu menggunakan pengampunan untuk menggantikan pembalasan dendam. Goloknya tidak pernah digunakan untuk membunuh manusia, tapi sekarang, perasaan hatinya penuh diliputi hawa amarah, benci dan dendam. Matahari sudah memancarkan sinarnya, langit pun sudah terang-benerang. Nyo O Ching membaringkan tubuh Ho A U Gi di atas ranjangnya, menutupi dengan selimut lalu dia sendiri duduk di sampingnya, sorot metah yang sayu mengawasi luar jendela, mengikuti gerakan cahaya matahari yang kian lama kian meninggi. Dia mengawasi keluar jendela karena dari situ dia mendengar suara petikan rebab bersenar tiga. Irama rebab yang memilukan seolah menyebar bersama melayangnya kabut pagi. Menyusul kemudian dari balik pepohonan di luar taman, tampak sesosok bayangan tubuh munculkan diri. Begitu mendengar suara rebab, Nyo O Ching kontan tertawa dingin, raut mukanya nampak semakin murung dan penuh perasaan dendam. HMM, Orang bilang bila irama rebab bergema, usus akan putus hati akan hancur. HMM, tiga senar yang tidak berguna irama rebab seketika berhenti, tampak orang itu berjalan semakin mendekat. Kau tahu siapakah aku dia menegur? Tiga puluh tahun berselang, banyak gadis terpikat oleh irama rebab bersenar tiga, berapa banyak nyawa harus silang dengan percuma, kenapa aku tidak tahu siapa menang dia adalah raja, siapa kalah dia adalah penyamun, dari dulu hingga sekarang teori itu tidak pernah berubah, kata kakek itu hambar. Jadi kedatanganmu hari ini adalah untuk melaksanakan perintah, membunuhku ejek Nyo O Ching sambil tertawa dingin. Ketika mengucapkan melaksanakan perintah, kata itu sengaja ditekan keras-keras dan penuh dengan nada penuh penghinaan. Tentu saja Bu Sam Siam si kakek rebab bersenar tiga dapat menangkap nada, menghina itu, tapi dia tidak menggubris pun tidak menanggapi, dia hanya tertawa. Konon kait perpisahanku sudah terjatuh ke tanganmu benar, hari ini kau akan menggunakan kait perpisahan untuk menghadapiku, mana mungkin sahut Bu Sam Siam si yang tertawa, kapan kau pernah melihat orang menimpuk anjing dengan menggunakan bakpao perumpamaan macam apa itu untuk menghadapi manusia macam kau, tentu saja aku harus menggunakan rebab bersenar tiga, irama rebab kembali bergema, di tengah alunan suara tampak tiga titik cahaya berkelebat lewat. Cahaya tajam dengan tujuh warna. Begitu irama rebab berkemandang, Nyo O Ching sudah menyambar fas bunga yang ada di meja dan menimpuknya ke depan. Ketiga titik cahaya terang itu segera menyongsong datangnya fas bunga itu, belah aam terjadi ledakan di udara menyusul meletupnya tiga kuntum bunga cahaya yang menyilaukan mata. Kilauan cahaya berwarna-warni. Fas bunga itu hancur berkeping dan berhamburan kemana-mana. Di tengah kilatan cahaya warna-warni, Nyo O Ching sudah melejit ke udara dan melesat keluar melalui jendela, langsung menerkam kebalik pepohonan. Belum lagi tubuhnya mencapai sasaran, angin pukulan sudah meluncur keluar, langsung menghantam ke atas rebab bersenar tiga itu. Bu Sem Sian segera berkelit ke samping kemudian berjumpalitan di utara, mengikuti gerakan tersebut dia melepaskan sebuah pukulan ke punggung Nyo O Ching. Di bawah sinar matahari pagi, terlihat sekilas cahaya biru berkilauan di antara jari tengahnya, ternyata dia sudah selipkan sebatang jarum beracun di antara jari tangannya. Ketika tubuh Nyo O Ching sudah berada tiga inci dari ujung jarum, mendadak dia terperosok ke bawah, seakan-akan sebuah batu cadas yang tiba-tiba tercebur ke dalam jurang. Gagal dengan pukulannya Bu Sem Sian seketika membalikan tubuh, dari balik rebabnya tahu-tahu dia. Meloloskan sebilah pedang yang tajam, tipis lagi sempit, kemudian secara beruntun melancarkan tiga tusukan. Dari balik tiga tusukan tercipta enam kuntum bunga pedang. Sereet, sereet, sereet. Tiga desingan tajam bergema di udara, dada kiri Nyo O Ching sudah tersambar hingga muncul tiga buah luka memanjang. Tahu-tahu Bu Sem Sian sudah menarik balik pedangnya disusul melancarkan sebuah serangan lagi. Semua gerakan nyaris dilakukan hampir bersamaan waktu. Lagi-lagi sebuah serangan pedang, tiga tusukan, enam kuntum bunga pedang, yang ditusuk pun dada sebelah kiri Nyo O Ching. Kali ini Nyo O Ching sudah membuat persiapan, kaki kanannya sedikit menekuk, tubuhnya mengigos dari samping kanan sementara tangan kirinya diangkat melakukan tangkapan ke udara. Ternyata dia berusaha merebut pedang itu dengan tangan kosong. Begitu jari tangannya menggenggam, darah pun bercucuran melalui selah jari tangannya dan menetes dari ujung pedang. Bu Sem Sian nampak sangat terkesiap, dia tidak menyangka ada manusia semacam ini di kolong langit, merampas pedang tajam dengan tangan kosong. Ketika tangan kirinya mencengkeram pedang, tinju di tangan kanannya sudah disodokan ke muka. Belum sempat Bu Sem Sian melakukan reaksi, tiba-tiba terdengar suara tulang yang hancur terkena bogem mentah. Suara tulang retak itu berasal dari tulang hidungnya. Menyusul kemudian dia pun menyaksikan cucuran darah segar menyembur keluar dari bawah matanya dan memercik keempat penjuru. Akhirnya dia merasakan juga bagaimana rasanya darah segar, darah yang bercucuran dari tubuh sendiri. Tulang hidungnya telah hancur, meski tidak sampai mencabut nyawanya namun dia sudah tidak sanggup bangkit berdiri lagi. Bukan saja bogem mentah itu sudah menghancurkan tulang hidungnya, menghancurkan pula rasa percaya diri serta semangat tempurnya yang semula berkobar-kobar. Matahari sudah bersinar terang, hawa hangat telah menyelimuti udara, namun Bu Sem Sian merasa sangat kedinginan, dia merasa hawa dingin telah merasuhah hingga ke tulang sum-sumnya. Berhasil dengan serangan pertamanya, Nyo O Ching tidak melanjutkan dengan serangan berikut, dia hanya mengawasi Bu Sem Sian dengan pandangan dingin. Pulang dan beritahu Ti Ching Ling, Tidak perlu menunggu satu tahun lagi, setiap saat aku sudah menantikan kedatangannya, tempat pertemuan adalah rumah kayu di luar hutan Bu E. Walaupun rumah itu sudah dibangun kembali, namun kenangan masa lalu telah musnah. Kepala Pusing Kepala yang amat pening menyadarkan Cong Hoa dari pingsannya, dia seakan baru sadar dari mabuk berat, kepalanya terasa pening, mulutnya kering dan lidahnya seperti terbakar. Dia mencoba meraba kepalanya, tapi segera sadar kalau tubuhnya sudah diikat orang, terikat di atas sebuah bangku. Dia mencoba mengeripkan matanya sambil memperhatikan sekeliling tempat itu, segera dijumpai ada dua orang lain mengalami nasib yang sama seperti dirinya, terikat di atas bangku. Bangku itu terbuat dari bambu, bahkan dinding rumah pun terbuat dari batang bambu. Berada di manakah dia? Baru saja Cong Hoa hendak bertanya, tiba-tiba terdengar seseorang berkata tempat inilah rumah bambu. Kedengaran jelas, suara itu berasal dari Taitian. Cong Hoa pun menengok ke arah Taitian yang terikat di bangku sebelah kanan. Dari mana kau tahu serunya? Karena hampir saja dia mampus di sini suara itu berasal dari Ui Sawya yang berada di sisi kirinya. Jadi kalian sudah sadar semua Taitian dan Ui Sawya mengalami nasib sama seperti Cong Hoa, terikat di atas bangku bambu. Di dalam rumah bambu itu hanya ada mereka bertiga. Kelihatannya kita dikirim kemari pada saat tidak sadarkan diri, kata Cong Hoa. Kemana perginya Hang Coan Sin? Tanya Ui Sawya, kenapa dia mengirim kita ke tempat ini? Kenapa lagi? Tentu saja akan memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada kita semua. Seru Cong Hoa tertawa. Tepat sekali berbareng dengan bergemanya ucapan tersebut tampak seseorang munculkan diri. Dia masih mengenakan pakaian yang sama, dia masih memiliki kecantikan yang sama, dia pun masih bertingkah laku aneh, mengenakan pakaian yang terbelah dua, satu sisi berpakaian, sisi yang lain telanjang bulat. Budak darah dengan membawa suara tertawanya yang merdu bagai keleningan berjalan masuk ke dalam ruangan. Menyaksikan dandanan yang dikenakan perempuan itu, tidak kuasa Cong Hoa menghela napas panjang. Kalau di musim dingin pun kau mengenakan pakaian care begini, bagaimana kalau di musim panas? Kalau musim panas tentu saja telanjang bulat, sambung ui saw ya sambil tertawa, selain sejuk juga irit, sekali raih mendapat dua, biasanya aku tidak berpakaian bila berada dalam satu keadaan, ujar budak darah. Keadaan apa di atas ranjang? Jawab budak darah genit, lagi pula biasanya di saat sedang berduaan, sewaktu di atas ranjang, biasanya aku pun suka telanjang bulat, kata ui saw ya cepat, tapi kalau sedang berduaan, bukan saja aku akan berpakaian bahkan akan mengenakan pakaian lebih banyak-banyak dan lebih rapi, itulah sebabnya sampai hari ini masih belum ada perempuan yang mau denganmu, tukas budak darah sambil menghela napas panjang. Ucapan tersebut bagaikan sebatang jarum tajam yang menusuk hati ui saw ya. Tapi hanya sejenak dia tertegun menyusul kemudian dia pun tertawa terbahak-bahak, bukan saja suara tertawanya tidak sedap didengar, bahkan jauh lebih mengenaskan daripada suara tangisan. Kemana perginya Hang Coan Sin agaknya Tai Tian pun mengetahui keadaan ui saw ya yang sedang dibikin malu, buru-buru dia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, kenapa dia tidak berani datang menjumpai kami dia sedang mempersiapkan peralatan untuk menjamu kalian dengan sebaik-baiknya, tanggung jamuan yang bakal dia berikan akan sulit dilupakan untuk selamanya, bahkan setelah itu kalian bertiga pun tidak pernah akan berpisah lagi, tidak pernah akan berpisah lagi? Apa maksudmu tanya Chong Hoa? Asal sudah menyaksikan benda yang kutunjukkan, kalian pasti mengerti. Budak darah tertawa makin jalang, tiba-tiba dia bertepuk tangan tiga kali. Tidak lama kemudian, Chong Hoa sekalian pun menyaksikan seseorang berjalan masuk ke dalam ruangan. Tapi begitu menyaksikan orang itu, mereka semua segera terbelalak dengan perasaan tertegun. Orang itu mempunyai sepasang metu yang besar, wajahnya menampilkan kekerasan hatinya yang kuat, hidungnya mancung dan bibir mulutnya tebal. Ternyata orang itu adalah Nyo O Ching. Tidak tepat, seharusnya dibilang mirip Nyo O Ching, khususnya Nyo O Ching pada 20 tahun berselang. Begitu menyaksikan wajah orang itu, Chong Hoa segera merasakan hatinya bergidik, tanpa sadar bulu romanya pada bangkit berdiri. Rupanya raut wajah orang itu dipenuhi dengan bekas jahitan yang malang melintang, jahitannya tidak berbeda dengan bekas jahitan di atas pakaian. Aneh sekali, kenapa wajah orang itu bisa muncul begitu banyak bekas jahitan? Mengapa orang ini bisa memiliki wajah yang mirip sekali dengan Nyo O Ching? Kalian terperanjat bukan ujar budak darah sambil tertawa terkekeh. Si, siapa orang ini? Tanya Chong Hoa. Dia bukan satu, melainkan lima orang, budak darah menjelaskan. Lima orang benar, dia terbentuk dari penggabungan lima orang, penggabungan lima orang gumam tai tian. Tepat sekali, dari tubuh lima orang diambil bagian tubuh yang berbeda, kemudian setelah melalui semacam teknik yang canggih digabungkan kembali di tubuh orang ini, maka terbentuklah sebuah wujud manusia yang berbeda, setelah berhenti sejenak, sambil menatap ketiga orang itu kembali budak darah melanjutkan, dia baru contoh produk kami yang pertama contoh produk tanya Ui Sawya. Eh budak darah mengangguk. Berarti benda yang diproduk sesungguhnya lebih mirip, lebih mirip dengan Nyo O Ching tanya tai tian. Bukan mirip lagi, boleh dibilang bagai pinang di belah dua, mendadak tai tian teringat akan satu peristiwa yang menyeramkan, meski penampilannya masih tetap biasa dan berusaha tenang, namun suaranya sudah kedengaran agak gemetar. Apakah kalian akan suruh dia untuk, untuk menggantikan Nyo O Ching bukan menggantikan, tapi dialah Nyo O Ching, ujar budak darah dengan bangganya. Lantas bagaimana dengan Nyo O Ching yang asli tanya Ui Sawya? Lenyap, lenyap. Apa maksudnya lenyap-lenyap itu artinya sudah tidak ada lagi, setelah Nyo O Ching produk baru diciptakan, tentu saja Nyo O Ching yang asli harus dimusnahkan, HMM, aku rasa tidak segampang itu untuk memusnahkan dirinya, selah Chong Ho A. Budak darah hanya tertawa dingin. Kadangkala tertawa dingin menandakan kalau pandangannya berbeda. Walaupun kalian dapat menciptakan seorang Nyo O Ching yang persis bagai pinang di belah dua, sayang tetap masih ada satu kelemahan, kata Tai Tian, bagaimana dengan ilmu silatnya? Masa dia pun bisa menguasai jurus maut kait perpisahan yang tidak pernah diwariskan kepada siapapun? Jika di kolong langit terdapat seseorang yang sengit memahami Nyo O Ching, bisa ditebak siapakah di atanya budak darah, musuh bebu yutan. Hanya musuh bebu yutan yang berusaha untuk memahami dan mendalami segala sesuatu yang dimiliki lawannya. Hampir pada saat yang bersamaan Chong Ho A., Tai Tian serta Ui Sao Ya teringat akan seseorang. Ti Ching Ling serunya serentak. Benar, meskipun dia tidak menguasai jurus kait perpisahan sepenuhnya, namun baginya sudah melebih dari cukup, ujar budak darah sambil tertawa, bayangkan saja, siapa sih orang di dunia ini yang tidak jemu-jemunya pergi mencari Nyo O Ching dan mengajaknya berduel tanpa sebab yang jelas? Angin dingin berhembus lewat, mengalir masuk melalui celah-celah bambu dan meniup di tubuh Chong Ho A. Tanpa terasa mereka semua bergidik, bulu Roma pada bangkit berdiri. Tadi kau bilang akan membuat kami bertiga tidak pernah berpisah lagi, apakah akan kau gunakan bagian tubuh kami untuk dilebur ke dalam tubuh Tuan Nyo O Ching tersebut? Tanya Chong Ho A. Bukan, lalu kami bertiga akan dilebur menjadi siapa? Taitian jawab budak darah sambil berpaling ke arah Taitian. Taitian Chong Ho A. merasa sedikit terkejut, di sini sudah hadir Taitian yang asli, buat apa kalian membentuk lagi Taitian baru? Sebab Taitian yang ini tidak mau menuruti perintah kami, bukan begitu kata budak darah, sekalipun kami menguasai teknik membentuk produk baru, tapi kemampuan kami baru terbatas pada penampilan, sementara pikiran dan tingkah lakunya masih belum berhasil kami kuasai, oleh sebab itu kalian harus mencari seseorang yang dapat dikendalikan untuk menjadi bonekamu semua benar, siapa yang menjadi bonekanya Nyo O Ching biarku sebut namanya, kalian juga tidak kenal lalu siapa yang menjadi bonekanya Taitian. Sahabat Karib kalian semua, sahabat Karib Chong Ho A. tertawa. Masa kami mempunyai sahabat Karib yang begitu tidak tahu malu? Sekali lagi budak darah tertawa dingin, kadangkala tertawa dingin pun melambangkan pengakuan, dia bertepuk tangan perlahan. Ketika menyaksikan orang yang muncul kali ini, mau tidak mau Chong Ho A. harus merasa amat terperanjat, diawasinya orang itu dengan metel, terbelalak lebar. Ternyata kau serunya. Betul, memang aku, orang itu tertawa, namun dari kerutan bekas lukanya yang melintang di atas alis mata, dia kelihatan sedang tertawa dingin. Bertemu dengan orang itu, Taitian sama sekali tidak menampilkan mimi muka kaget, dia hanya mendengus dengan nada menghina. Sebaliknya Ui Sao Ya langsung berteriak keras, andai kata kaki dan tangannya bisa bergerak bebas, mungkin dia sudah menyerbu kehadapan orang itu, menempelengnya berulang kali kemudian membanting tubuhnya di depan Chong Ho A., memaksanya berlutut dan minta maaf kepadanya. Gara-gara kau, nyaris Chong Ho A. tidak bisa mempertanggungjawabkan diri kepadanya O Ching, gara-garamu, dia tidak segan bermusuhan dengan perkumpulan Ching Leong Hwe, demi kau, dia sempat sedih karena mengirakah sudah mampus, siapa sangka bukan saja kau masih hidup segar bugar, bahkan malah bergabung dengan perkumpulan Naga Hijau 4 Ui Sao Ya Gusar. Dia memang anggota perkumpulan Ching Leong Hwe selatai Tian. Apa? Kalau dia memang anggota perkumpulan Ching Leong Hwe, kenapa masih meminta Chong Ho A. untuk membawanya pergi walaupun kita jelas mengetahui kalau dia adalah anggota Ching Leong Hwe, namun sama sekali tidak punya bukti, lagi pula masa tahanannya juga segera akan berakhir, kata Taitian, oleh sebab itu kita berlagak seolah-olah masuk perangkap dengan membiarkan Chong Ho A. membawanya pergi, maksudnya menggunakan kesempatan ini kita mencari tahu markas perkumpulan Ching Leong Hwe, siapa tahu, siapa tahu setibanya di kota Se Chutin mendadak dia lenyap, selah Chong Ho A sedikit agak menerongkol. Yeaa, kami tidak menyangka kalau perkumpulan Ching Leong Hwe akan memainkan sandiwara tersebut di kota Se Chutin, tiada nada menyesal di balik perkataan Taitian. Masih banyak urusan yang kalian tidak duga seru Chong Ho A, tahukah kau, gara-gara perbuatan kalian, nyaris aku ikut kehilangan nyawa. HMM, coba aku tidak dilibatkan dalam urusan ini, mungkin saat ini aku sedang berbaring sambil minum arak, atau mungkin juga kau sudah terperosok dalam keadaan berbahaya lainnya, sambung Ui Saw Ya. Apalah yang diucapkan memang ada benarnya juga, Chong Ho A bukan orang yang bisa duduk tenang, dia usil dan suka mencampuri urusan orang lain, kalau disuruh berdiam diri di dalam rumah, belum sampai tiga hari mungkin dia sudah gila. Maka setelah mendengar perkataan Ui Saw Ya itu, perasaan hatinya terasa agak tenang kembali. Ternyata orang yang munculkan diri itu tidak lain adalah Chong Hwin Miat. Dengan penuh rasa bangga dia awasi Chong Ho A ribut dengan Taitian berdua, apalagi pokok persoalan yang sedang diributkan adalah masalah yang menyangkut dia. Menyaksikan rasa bangga yang ditampilkan Chong Hwin Miat, tanpa terasa Chong Ho A teringat kembali dengan lokesian, terbayang pula akan Chong Po An Long beserta rahasia manusia muminya. Chong Hwin Miat adalah anggota perkumpulan Ching Leong Hwe, lantas bagaimana dengan ayahnya, Chong Po An Long tanya Chong Ho A. Kali ini yang menjawab ternyata bukan Taitian. Bila dia tidak keras kepala dan tidak tahu diri, tidak nanti nasibnya akan begitu tragis, ujar Chong Hwin Miat tawar. Jadi kau yang membunuhnya dan membawa lari rahasia tentang manusia mumi dengan perasaan terkejut Chong Ho A menatap ke arahnya. Yang menjawab kali ini ternyata bukan Chong Hwin Miat. Bukan dia, tapi aku sambil menjawab Hang Co An Sin munculkan diri dari balik ruangan. Berjumpa dengan pembunuh orang tuanya ternyata Chong Hwin Miat tidak menunjukkan sikap apapun. Chong Ho A mulai menaruh curiga terhadap orang ini, sebetulnya dia masih terhitung manusia atau bukan? Dia adalah pembunuh ayahmu, masa kau sama sekali tidak bereaksi tegur Chong Ho A. Dalam organisasi Ching Leong Hwe, yang berlaku hanya perintah, sama sekali tidak mengenal perasaan, Chong Hwin Miat bicara tanpa emosi. Wah mending jadi seekor anjing ketimbang jadi kaki tangan organisasi Ching Leong Hwe, paling tidak bila anjingnya mampus, majikanya akan berusaha untuk menguburnya, tampaknya Chong Ho A sudah mulai muak menyaksikan wajah orang ini, dia bertaling. Memandang ke arah Hang Co An Sin, kemudian ujarnya lebih lanjut, jadi kau berencana melebur tubuh kami bertiga ke dalam tubuh orang, orang itu tampaknya sedemikian muak Chong Ho A terhadap orang itu sehingga untuk menyebutkan namanya saja segan. Benar, aku boleh memohon satu hal soal apa lebih baik, bunuhlah aku kemudian buang mayatku ke hutan biar dimakan anjing, jadi kau lebih ikhlas tubuhmu dimakan anjing liar daripada membiarkan bagian tubuhmu menempel di atas tubuhnya. Benar, Hang Co An Sin segera tertawa terbahak-bahak, sambil tertawa dia menepuk bahu Chong Hwin Miat berulang kali. Tampaknya kau memang tidak malu menjadi Tong Chu Cap Ji Gwe E dari perkumpulan Ching Leong Hwe E serunya. Dia adalah Tong Chu bulan 12 tanya Ui Sao Ya. Benar, dalam perkumpulan Ching Leong Hwe E terdapat 12 orang Tong Chu, Tong Chu Chia Gwe E bertanggung jawab mencari target, Tong Chu Ji Gwe E bertugas penyusupan, Tong Chu Sa Gwe E, Tong Chu Sa Gwe E bertanggung jawab menyampaikan berita, Si Gwe E bertanggung jawab masalah sumber dena, Gwe E bertanggung jawab soal hukuman, Lak Gwe E bertanggung jawab soal pelatihan, Jip Gwe E soal perencanaan, Pah Gwe E, Kau Gwe E, Cap Gwe E bertanggung jawab dalam aksi, Capet Gwe E bertanggung jawab soal pembersihan, Siapa yang berhianat di Allah yang harus melakukan pembersihan, Sedang Cap Gwe E bertanggung jawab soal pembokongan, Jika ada target yang tidak boleh diumumkan secara terbuka, Cap Gwe E lah yang bertanggung jawab melenyapkannya secara diam-diam, Wah, kalau begitu Tong Chu Cap Gwe E adakan Tong Chu Tukang membokong benar, Kali ini yang menjawab adalah Buddha Darah, Bukan saja dia adalah Tong Chu Cap Gwe E, Dia pun menjabat sebagai Tong Chu Lak Gwe E yang bertanggung jawab soal pelatihan, Kalau begitu dia satu orang merangkap dua jabatan, Imbalannya tentu double juga, Benar, Ching Leong Hwe E tidak pernah pelit soal imbalan, Dia telah membunuh ayahnya sendiri Chong Po An Long, Untuk jasanya itu apakah dia pun mendapat imbalan tanya Ui Sao Ya sambil melirik sinis ke arah Chong Hoi Niat, Dia sama sekali tidak menjadi gusar, Malah senyuman masih menghiasi wajahnya, Chong Hoa mau tidak mau harus kagum juga terhadap orang ini, Sekalipun sedang berhadapan muka dengan pembunuh ayahnya, Dia masih bisa menghadapinya sambil tertawa, Sebenarnya aku ingin menjamu kalian secara baik-baik, Sayang waktunya sudah tidak sempat lagi terdengar Hong Chow An Sin berkata, Kalau begitu kami sudah tidak disukai di sini, Kalian ingin cepat-cepat suruh kami gelinding pergi terhadap sindiran semacam ini, Hong Chow An Sin sama sekali tidak menanggapi, Dari meja dia menuang tiga cawan arak, Satu jam sebelum melakukan pembedahan, Perut harus dibiarkan kosong, Kata Hong Chow An Sin lagi, Tapi untuk menghindari perut kalian keroncongan dan gelisah dalam penantian, Maka sudah kusiapkan sejenis arak yang bisa membuat kalian tertidur sangat pulas, Arak yang barusan kau tuang ke dalam tiga cawan itu tanya Taithian, Benar, setelah meneguknya, Kami tidak pernah akan mendusin lagi tanya Ui Sao Ya, Oha tidak, aku pasti akan memberi kesempatan kepada kalian untuk menyaksikan dengan metu kepala sendiri bagaimana aku melebur tubuh kalian bertiga ke dalam tubuhnya, Menyaksikan bagian tubuh kami dipisah lalu dilebur ke dalam tubuh Chong Hwin ya, Tanya Chong Hwin ya, Benar, aku boleh menolak untuk minum tiba-tiba Ui Sao Ya bertanya, Tentu saja tidak boleh, Maka mereka bertiga pun terpaksa harus meneguk habis isi ketiga cawan arak itu, Kini arak sudah mengalir ke dalam perut, Mungkinkah saat kematian sudah semakin mendekat? Lagi-lagi kasih yang tidak berdaya, Berjalan menuju ke tengah hutan, Perasaan kecut dan sedih kembali mencekam perasaan nyoo ocing, Bunga we-e harum semerbak, Cahaya matahari memancar masuk melalui selah-selah dedaunan, Cahaya yang terang menyinari permukaan tanah yang becek, Bangunan rumah kayu itu sudah dibangun kembali, Tapi perasaan sedih tidak pernah sirna dari dalam hatinya, Dia mendorong pintu dan berjalan masuk, Tira cendela dibuka lebar, Membiarkan angin dan cahaya matahari menyusup masuk kebalik ruangannya yang lembab, Nyoo ocing sudah cukup lama duduk di tepi meja, Duduk sambil melamunkan si dia yang entah berada di mana, Lama kemudian, Akhirnya dia berpaling mengawasi selembar papan yang tergeletak di sudut ruangan, Di bawah papan, Tertanam sebuah peti besi yang telah berkarat, Dia berjalan menghampiri, Perlahan-lahan berjongkok, Meskipun dia tahu di bawah tanah mustahil akan muncul lagi sebuah peti besi yang berkarat, Namun tidak tahan dibukanya juga papan kayu itu.